Halo, Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Dia Wiranti Di video aku kali ini, aku mau buat Sambal goang, ini enak Pedes banget, pedesnya bener-bener Cetar ya teman-teman Ini tuh sambalnya cocok banget dimakan Sama ayam goreng, ikan asin Gorengan, pokoknya apa aja Cocok sih menurut aku Ini pedes gurih, ada asem-asemnya Karena nanti aku pake jeruk Sambal ya, ini dimakan pake Ikan asin kayak gini aja, ini enak banget Teman-teman, kalian wajib cobain Yuk tonton videonya Sampai selesai Nah untuk bahannya Aku ada 2 siung bawang putih Ini ukurannya agak besar Boleh pake 3 siung juga ya Ini aku potong-potong aja dulu Kemudian ada Segenggam cabai rawit merah Ini tuh sekitar 25 buah Nah karena nanti cabainya sama Bawang-bawangannya ini Mau aku goreng dulu Ini untuk cabainya aku kerat-kerat Kayak gini ya teman-teman Biar nanti pas digorengnya itu Nggak meletup-meletup Nah kemudian aku juga ada segenggam cabai rawit hijau Nah kemudian aku juga ada segenggam cabai rawit hijau Sama untuk cabai rawit hijaunya juga Aku kerat-kerat sedikit Kayak gini Ini untuk cabai rawit hijaunya ini sekitar 40 buah ya teman-teman Dan kemudian disini pastinya aku pake jeruk sambal Atau jeruk limau Sekitar 2 buah Nah disini aku udah siapkan minyak panas Disini secukupnya aja minyaknya ya Disini langsung aja aku goreng semuanya Cabai rawit merah Cabai rawit hijau Bawang putih Ini digoreng aja semuanya Sekaligus Nah untuk menggorengnya ini Ini nggak usah yang terlalu lama Ini cukup sampai agak layu aja ya teman-teman Jadi nanti tuh cabai-cabaiannya itu masih fresh Nah kayak gini Ini cabai sama bawangnya Udah mulai agak layu Ini udah cukup Aku langsung matiin api kompornya Kemudian ini langsung aja Aku angkat dan tiriskan Nah kalau udah langsung aja Aku pindahin ke dalam cobek Disini aku tambahkan setengah sendok teh garam Satu sendok teh kaldu totele jamur Kemudian seperempat sendok teh penyedap Atau micin ya Untuk micinnya opsional aja Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa Lalu ada 2 sendok teh gula pasir Langsung aja disini Aku akan ulek ya teman-teman Nah kayak gini Ini udah cukup Jadi ngulaknya tuh nggak terlalu halus Ini agak kasar aja kayak gini Dan disini aku rapihin dulu Nah minyak yang tadi bekas goreng cabai sama bawangnya Ini aku panasin lagi Sampai bener-bener panas Nah kayak gini Ini udah bener-bener panas Langsung aja Selagi masih panas Aku siramkan ke atas sambalnya ya teman-teman Ini secukupnya aja Kemudian disini aku aduk-aduk dulu Sampai tercampur rata Nah kalau udah jangan lupa Jeruk sambal yang tadi Ini diperas aja di atas sambalnya Nah disini untuk bijinya Aku nggak bawa ya Karena biasanya kalau kegigit itu nggak enak banget Itu biasanya suka pahit Jadi disini aku hanya ambil airnya aja Ini juga aku aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Wah ini tuh seger banget teman-teman Enak pedasnya cetar Seger sedet Nah disini juga Kalau udah aku tambahin lalapan timun Nah ini siap buat dihidangkan Nah ini dia sambal goangnya Sudah jadi Ini gampang banget kan teman-teman Pokoknya teman-teman Harus deh cobain sambal ini Yakin banget bakal nambah-nambah nasi Oke terima kasih Yang udah nonton video aku kali ini Tekan like jika kalian suka dengan videonya Komen di bawah ya Untuk ide-ide dan sarannya Tekan juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Semoga bermanfaat See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax